321 nah lihat disini mengatur waktu si timernya setelah 5 detik lalu langsung instalasi rumahnya menyala melanjutkan di video sebelumnya ya jadi ada yang berkomentar Kang tolong tambahkan relay timer supaya nanti ketika tegangan dari genset itu bisa dijeda dulu sebelum masuk ke instalasi rumah bagaimana caranya bagaimana wiringnya disini saya sudah rakit dan saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini jadi disini adalah rangkaian dari PLN ini adalah rangkaian dari genset jadi disini saya hanya membahas automatic transfer suite nya saja atau ATS nya saja nanti seolah-olah si genset nya auto star saja nah ketika auto star nanti akan dijeda dulu sama relay ini lalu nanti bisa masuk ke instalasi rumah kayak gitu teman-teman untuk cara kerjanya nah disini untuk prioritas utamanya adalah dari PLN bagaimana cara kerjanya kita lihat teman-teman disini kita akan on-kan untuk prioritas dari PLN yaitu MCB yang ini kita coba lihat 321 kita on-kan nah bisa dilihat teman-teman disini instalasi rumah sudah menyala disini juga menandakan ada lampu LED jadi yang menyala yang A yang dimana ketika yang A nyala ini berarti dari main power ini juga tadi pindah ya selekturnya yang dimana disini posisinya di main power main power ini adalah prioritas utama yaitu dari PLN teman-teman dari sini nah disini saya akan coba on-kan yang dari genset nya jadi nanti tegangan yang dari genset sudah standby teman-teman kita coba on-kan ya 321 nah disini tidak terjadi apa-apa karena apa karena disini saya ambilnya ke NC yang ada di ATS ini jadi mainannya NC aja nih supaya apa supaya nanti relay temernya mati ketika PLN nya menyala jadi gitu konsepnya teman-teman disini seolah-olah tegangan genset nya ada ya supaya nanti ada perpindahan di ATS ini Oke saya akan kita akan coba bagaimana jika si PLN nya terjadi pemadaman yang terjadi nanti akan langsung di backup dari genset tetapi instalasi rumahnya tidak langsung menyala dijeda dulu oleh si timer ini disini saya setting 5 detik saja Oke kita coba ya 321 nah lihat disini mengatur waktu si timernya setelah 5 detik lalu langsung instalasi rumahnya menyala disini juga ada perpindahan dari main power ke BK power disini juga yang B menyala menandakan sekarang posisinya dari genset teman-teman nah disini merah kan sudah nyala nah pengennya saya ketika ini nyala tuh si timernya mati tetapi itu harus menggunakan tambahan relay nah berhubung disini saya belum pakai relay relay yang biasa ya yang 220 pohlasi maka dari itu disini timernya tetap on menyala ketika gensetnya kerja nggak apa-apa kan biasanya pakai genset tuh nggak lama-lama ya soalnya PLN juga kadang-kadang cepat gitu untuk menyala laginya nah sekarang posisinya supplynya dari genset nih jika posisi dari genset tiba-tiba si PLN nya menyala maka nanti sih tegangan dari genset ini akan mati timer juga akan mati yang dari PLN akan dengan prioritas utama lagi dan disini untuk selekturnya akan berubah lagi menjadi ke main power kita buktikan teman-teman lihat tiba-tiba PLN menyala kembali 321 nah lihat teman-teman switchnya langsung kembali lagi ke main power ke prioritas utama yang hanya disini menyala menandakan posisinya sekarang dari PLN dan disini untuk timernya mati teman-teman karena apa karena posisinya di NC yang ada di ATS ini jadi walaupun disini ada tegangannya lihat yang dari genset disini tetap mati timernya karena melalui NC yang ada di aux kontak ATS ini nah pasti bertanya lagi teman-teman yang tadi dari genset tiba-tiba masuk ke PLN itu kan tidak ada jeda di sini ya ya walaupun ada kedipan sedikit tapi seolah-olah tidak ada jeda itu kan bisa merusak Bang biasanya kan kalau PLN itu kalau pertama on itu udah lumayan bagus ya tegangannya normal gitu jadi kalau pun tidak memakai jeda saat ke PLN tidak apa-apa gitu tapi juga teman-teman pengen menambahkan lagi yang paling bagus yaitu dari genset di jeda dari PLN juga di jeda itu lebih bagus lagi mau kita buktikan Oke next video nanti saya akan memasang dua timer disini jadi yang pertama gensetnya di jeda lalu nanti ke PLNnya juga di jeda jadi sama-sama aman gitu jadi istilahnya tujuannya buat apa ini kok di jeda kayak gitu nanti tujuannya biasanya untuk menstabilkan tegangan dulu jadi ketika mau backup ke genset itu tegangannya ditunggu sampai stabil 220 pol lalu masuk ke instalasi rumah biasanya ini tidak 5 detik ya biasanya lebih lama lagi gitu sekitar 30 detik atau satu menit sampai si tegangannya normal lalu masuk ke instalasi rumah begitu pun juga sama nanti ketika di pasangkan timer disini sama saya ketika dari PLNnya nyala kembali maka akan langsung di jeda dulu dan langsung masuk ke instalasi rumah seperti ini menyala Oke kita coba lagi teman-teman lihat ketika PLN padam maka disini timernya kerja lalu instalasi rumahnya baru menyala teman-teman lihat disini tadi gak kelihatan ya kedipannya oke lihat 321 nah lihat teman-teman berkedip 5 detik lalu nah kerja dan ini pindah instalasi rumah juga langsung menyala setelah ada jeda waktunya seperti itu tapi jika PLNnya tiba-tiba menyala kembali maka ini akan mati semua total ini dipindah lagi backupnya ke main power selasih rumahnya menyala kembali lihat 321 nah langsung ke main power yang hanya menyala disini yang instalasi rumahnya tetap menyala tapi tanpa jeda ya nanti kita next setelah video ini kita tambahkan untuk timernya di sisi PLN supaya makin mantep nih kan ini disini dijeda di pelanya juga dijeda kayak gitu jika teman-teman membutuhkan wiringnya silahkan download saja di komentar yang sudah saya pin nextnya akan tambah timer kita juga akan tambahkan buzzernya buzzer buat apa nanti buzzernya itu ketika PLNnya padam maka akan bunyi nih si buzzernya atau kebalikannya ketika PLN nyala bunyi juga buzzernya seperti itu nanti akan saya tambahkan teman-teman tenang aja kita belajar bareng-bareng supaya teman-teman pada paham jika ada yang masih kebingungan silahkan komentar saja di bawah jika ada yang mau kasih saran silahkan komentar juga di bawah terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selanjutnya